hai oke lor selamat datang lagi ya di channel cahkambungan hari ini saya akan memberikan tutorial cara upload produk pertama di akun tokopedia ya setelah kemarin saya membuat tutorial cara membuat toko ya di akun tokopedia sekarang tutorial cara upload produknya ya bagaimana caranya tetap ikuti terus video ini sampai habis ya kita intro dulu sebentar oke hal lor apa kabarnya kalian semoga sehat selalu ya dan yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya kembali lagi di channel cahkambungan cara upload produk pertama kali di akun tokopedia seller ya kita masuk dulu ke akunnya ini ya performa tokonya masih nol ya karena masih baru ya langsung saja cara upload produknya klik bagian paling bawah ya ini yang tulisan produk ini kalian klik aja ya klik yang atas tanda panah ini klik mulai ya di samping foto produk ini klik mulai kalian masukkan ya foto produk yang akan kalian jual ya bisa satu atau lebih ya fotonya lalu klik lanjut ya ini atur fotonya klik lanjut pojok kanan atas setelah produknya selesai ter-upload kalian isi nama produknya ini ya contohnya ya saya upload akar senggani bahan lelitan aquascape ya jadi nama produk harus sesuai dengan foto ya lalu kalian sesuai dengan kategorinya ya ini karena saya kategori hiasan akuarium saya masuk ke kategori hiasan akuarium ya bisa juga ke aksesoris jika kalian upload produk lainnya misalnya baju harus kalian sesuaikan juga ya setelah kategori dipilih lalu kalian masukkan harganya ya jika kalian akan menjual harga grossir grossir ya kalian ya aktifkan yang ini ya pencet hijau kalian atur jumlah minimal minimal pembelian ya terus harga grossirnya kalian pilih ini ya contohnya saya ini harga produknya ya 5000 harga grossir grossirnya 4500 ya minimal tapi order 10 piece ya ini stok yang tersedia ya kalian sesuaikan stoknya terus minimum pemesanan pemesanan jika produk kalian jumlahnya kecil ya atau nilai jualnya kecil bisa kalian pilih minimum pemesanannya 2 atau 3 ya kalian ubah ininya jika kalian bisa order satu ya dibiarkan saja ya nah ini aktifkan pre-order jika produk kalian jika produk kalian membutuhkan waktu yang lebih dari 3 hari untuk packing ya dan mengirimnya kalian aktifkan saja tetapi jika produknya tersedia kalian jangan aktifkan ya ini kondisi barangnya baru atau bekas ya kalian bisa pilih ini stock keeping unit ya untuk melacak produknya kalian tulis nama produknya tambahkan ke etalase ya tambah etalase kalian buat ya nama etalase nya ya sesuaikan produk kalian ini contohnya saya tambahkan etalase aquascape ya sudah di centang ini wascap centang lalu klik terapkan pilih yang bagian bawah sendiri lanjut ini tulis deskripsi produk kamu ya tuliskan deskripsi produknya ya tulis yang semenarik mungkin agar pembeli yakin dengan produkmu ya keunggulannya apa ya dan dibandingkan produk lain ya setelah selesai kalian tulis produknya scroll ke atas ya ini jika kalian mempunyai video bisa kalian tambahkan video bisa kalian tambahkan video atau jika ada varian produknya ya kalian tambahkan varian ini ya warna produknya apa ukurannya apa ya karena ini gak ada variannya saya akan lewatkan ya langsung aja kalian klik lagi yang bagian bawah sendiri lanjut ini ya barat produknya ya ini barat produk setelah kalian packing ya jangan barat produk sebelum kalian packing ya lalu ini ya yang asuransi pengiriman ya wajib saja kalian klik terus layanan pengiriman pilih standar ya ini setelah itu selesai tunggu ya ini sedang loading ini sedang mengupload produk ya kita tunggu sebentar sampai produknya berhasil terupload ya ini ya notifikasinya produk berhasil di upload ya ini kita segarkan dulu nah ini ya ini ya notifikasinya produk berhasil di upload ya sudah ada satu produk aktifnya ya oke untuk tutorial selanjutnya bisa kalian tulis di komentar ya tutorial apa yang ingin kalian ketahui ya bisa kalian tuliskan di komentar oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa yang belum subscribe bantu channel ini berkembang ya sampai jumpa lagi di video berikutnya